Intro Seafood Haji Abdul ini tuh cerita awal gimana sih pak Bisa dapet konsep seafood enak, murah juga, kualitas terbaik itu ceritanya gimana sih? Iya Alhamdulillah jadi sekitar satu tahun lalu Ya kita dapet kesempatan untuk bisa membuka peluang di bisnis seafood ini Awalnya dulu sih konsepnya kerang Tapi belakangan kita bergeser ke arah seafood yang basisnya ikan Lalu berkembang ke cumi, udang, lobster, burita Yang kerang-kerang tetap ada Ya insya Allah kalau dari usia yang satu tahun ini Udah banyak lah perjalanan yang kita hadapin Dan sekarang target yang kita sasar adalah segmen pasar keluarga Kenapa keluarga? Karena biasanya orang timur itu, bangsa Indonesia itu senang Dengan aktivitas kebersamaan Makan malam bersama, tas syakur Kalau dia punya hajat, kelulusan, keberhasilan Itu yang dipakai untuk sarana berkumpul Konsep yang kedua, kita yang paling lengkap Mulai dari ikan, neka ragam Udang, cumi tadi, gurita, kerang juga berbagai macam jenis Yang insya Allah mudah-mudahan target kita disini bukan cuma bisnis Sebenarnya secara keinginan pribadi ini bagian dari bawah kita Supaya masyarakat punya kesempatan mendapatkan hak mereka Setelah selama ini hasil laut Indonesia itu dibawa ke luar negeri Sampai jumpa